Mabadu Kita akan melihat dulu hikam Qala mu'alib Wanafa'an Nabi Ulumi Kayfaya kunu tola bukal lahit Sababan fi'atoy hi'asabik Jalla hukmul azal Ayudha fa'ilal ila Kayfaya kunu bagaimana mungkin Bisa terwujud Tolak buka permintaanmu ala hikm Yang datang belakangan Sababan jadi sebab Fi'atoy hi' dalam Memberinya kustia Allah Asabiki Kepada yang datang Kemudian Jalla Mahagum hukmul azal Ketetapan azal Ayudha fa'ilal ila Yang disandalkan itu hukmul azal Ilal ilali Kepada ilat Atau mushabab Kita ini kan sudah Memiliki takdir Dimana takdir itu sudah ditetapkan Mungkin Sebelum lahir Dan dikuatkan pada saat Berada di dalam rahim Kemudian di dalam rahim itu ditetapkan Segala masalah yang akan menimpa Kepada kita Kepada kita Baik itu sifatnya Datang kemudian Bisa merubah terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan pada masa dulu Bahkan dikatakan Hukum azal itu Sudah pasti dan tidak bisa dirubah dengan apapun Termasuk Nilat yang disebutkan di dalam kitab ini Misalkan doa Atau ikhtiar Atau usaha Apakah doa itu akan merubah Usaha akan merubah Maka menurut Ilmu tauhid Mungkin saja bisa berubah Dan Yang berubahnya adalah doa Kata nabi Tidak akan ada yang bisa nolak kodak-kodak Kecuali doa Dan yang kedua Saya berubah doa adalah Usaha dan ikhtiar Ini yang menjadikan sebab Turunnya sesuatu yang kita minta Yaitu ikhtiar Sedangkan ikhtiar itu memang diperintahkan Ada bahasa Laha maka sahabat Walaia makta sahabat Yang baik daripada usahamu Imbalannya akan menimpa kepada kamu Dan usaha yang jelek Yang diusahakan oleh kita Maka pasti akan menimpa juga kejelekan itu Kepada kita Tidak ada orang yang menggali sumur Pasti ada sendiri yang akan jatuh ke dalamnya Jadi Bagi orang yang awamah Memang hanya Berdoa pada Allah dan ikhtiar Ya akan merubah keadaan kita Sohak nama kalau tidak berdoa Tidak akan ada apa-apa Kalau tidak kasab Tidak akan ada apa-apa Menurut imannya orang awam Tidak ada masalah Dan imannya sah seperti itu Seperti hanya Yang pernah terjadi pada masa nabi Bahwa Seseorang itu Harus kiparat Salah satu kiparatnya adalah Memerdekakan hamba saya ambil iman Maka di bawah orang itu Kepada Rasulullah Dan Rasulullah langsung Meninterrogasi kepada yang Akan dimerdekakan itu Kemudian Dia ditanya Apakah kamu beriman sama Allah Ya Lalu di mana Allah itu Allah di atas Nah setelah itu Orang yang mengatakan Allah di atas itu Dianggap memenuhi syarat Seorang hamba yang Harus dijadikan merdeka Walaupun imannya Hanya sebatas itu Jadi artinya Kalau kita orang awam Mengatakan Allah di atas Tidak ada masalah Hanya kalau kita Orang yang Alim Bukan orang awam Allah di atasnya Bukan di atas Al-Ati Mako Tapi di atas itu Ada manzilah Kedudukan Jadi Allah yang maha tinggi Yang maha luhur Yang maha segala Ada demikian pula Tentang manusia Sampai Allah mengatakan Inna Allah Hala yugayiru mabikaumin Ata yugayiru mafiyan pusihim Jadi Allah tidak akan Merubah nasib Perorangan Atau kelompok Sampai Mereka sendiri yang Merubahnya Jadi Wujudnya perubahan itu Karena usaha Karena itia Bagi orang awam Enggak ada problem Tapi bagi kita yang Sudah Tingkatan imannya Lebih tinggi Ya tidak mungkin Begitu Yang jelas maha adalah Dirubahnya Sesuatu itu Karena Kehendak Allah S.W.T Makanya dalam Pengajian yang lalu Sudah ditulis Ahikam Dia mengatakan Layakun Tolabuka Tasabuban Ila Atuminhu Tidak bukti Permintaan Kamu Menjadi sebab Tak ada pemberian Dari Allah Kayakilu Fahmu Kaanhu Menandakan Fahammu Tentang Allah Adalah Masih kecil Masih sedikit Nah oleh karena itu Kita tidak boleh Menilai suatu Keadaan itu Semata-mata Oleh usaha kita Kalau tidak Ingin disebutkan Orang yang masih Elementary Masih Tingkat dasar Tingkat Bawah Pahamnya kita Tahu Tetapi Kita harus Wal Yakun Tolabuka Liat Harus Direkspresikan Doa itu Sebagai wujud Daripada ibadah Dan Melaksanakan Hak-haknya Ketuhanan Jadi Allah itu Menyuruh Kepada kita Untuk berdoa Dan Allah Sendirilah Nanti akan Menjabah Allah Menyuruh Kepada kita Untuk usaha Dan Hanya Allah Pula Yang akan Menyampaikannya Jadi Bukan usaha Bukan ihtiya kita Yang akan Merobah itu Adalah Allah Subhanallah Allah Subhanallah Menjelaskan Kepada kita Kita ini Semuanya Ada Diciptakan Dengan Kadar Jadi sudah Ada Batasan Batasan Pijangkungan Pijangkungan Pipernaikan Pibengharan Pemiskinan Malaknahu Pikodal Allahu Ya'lamu Matah Miluk Kulu Unsa Wamata Gidul Alham Wamata Zedad Wakulu Say'in Indahu Bimikdar Allah Mengetahui Apa yang Dikandung Oleh Setiap Perempuan Dan Apa yang Berkurang Atau Tidak Sempurna Dan Rahim Dan Apa yang Bertambah Artinya Segala Sesuatu Sudah Ada Ketentuannya Wakulu Say'in Indahu Bimikdar Segala Sesuatu Sudah Ada Takdir Walikuli Umatin Ajal Siap Umat Itu Ada Batas Waktunya Fa'idha Ajaluhum Layas Tahiruna Sa'atan Walayas Takdimun Bila Sudah Datang Ajalnya Maka Mereka Tidak Bisa Mengakhirkan Walau Sesaat Dan Tidak Bisa Minta Untuk Dilahulukan Itu Ada Terkait Dengan Ajah Ini Tidak Mungkin Ada Perubahan Wallahu Halakoku Minturo Tumma Minutpatin Tumma Ja'alakum Azwaja Mamatah Milu Min Unta Walat Tadun Ila Bilmi Wa Mayu Amaru Mimu Amarin Walayun Kosu Min Umuri Ilafi Kitab Inna Dalikan Allah Yasir Allah Menciptakan Kamu Dari Tanah Dan Dari Air Mani Kemudian Dia Menjadikanmu Berpasang Pasangan Tidak Ada Seorang Perempuan Pun Yang Mengandung Atau Melahirkan Kecuali Dengan Sepertahuan Allah Tidak Dipanjangkan Umur Seseorang Dan Tidak Pula Dikurangi Umur Kecuali Semua Itu Sudah Ditetapkan Oleh Allah Dilomah Bunyia Sesungguhnya Yang demikian Itu Sangat Mudah Bagi Allah Inna Dalika Allah Yasir Kemudian Surat Alimran Ayat 145 Dikatakan Setiap Yang Bernyawa Tidak Akan Mati Kecuali Dengan Izin Allah Sebagai Ketetapan Yang Telah Ditentukan Waktunya Siapa Berkeinginan Dunia Maka Akan Kami Berikan Bagian Dapada Dunia Siapa Ingin Pahala Akhirat Kami Akan Beli Juga Dan Kami Akan Memberikan Balasan Kepada Orang Orang Yang Bersyukur Karena Itu Kita Jangan Terjebak Dengan Bahasa Awam Dan Tidak Belah Terjebak Dan Bahasa Alim Terjebak Bahasa Awam Adalah Dalam Tengah Duit Madahal Terdeobat Memacager Itu kan Orang Awam Sehingga Kalau 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 Dibuatkan Buat Kita Semua Kesembuhan Maka Harus Usaha Berobat Jadi Kehobat Itulah Yang akan Menyembuhkan Itu Sebagai Orang Awam Tidak Ada Masalah Tapi Tapi Kalau Bagi Kita Yang Alim Punya Ilmu Tidak Mungkin Mengatakan Itu Kenapa Karena Obat Sebuah Itiar Doa Juga Sebuah Itiar Oleh Karena Itu Baik Doa Ataupun Itiar Adalah Ibadah Yang Menjadi Konsentrasi Pemikiran Kita Ketika Doa Itu Ibadah Ihtiar Juga Ibadah Toh Akhirnya Allah Akan Memberi Ya Berarti Karena Kodak-kodaknya Allah Kepada Kita Tidak Berarti Kaya Rayanya Kita Berbarengan Dengan Datanya Doa Tidak Begitu Kaya Raya Itu Sudah Ditentukan Sejak Ajar Doa Itu Kan Datang Terakhir Tidak Mungkin Yang Datang Terakhir Akan Merubah Kepada Perkara Yang Sudah Lebih Dahulu Datang Bagi Kita Kita Tetap Saja Jadi Kita Tetap Mengatakan Bahwa Allah Itu Dekat Kepada Hamba Yang Soleh Ahli Ibadah Kemudian Kalaupun Kita Berdoa Maka Allah 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 Itu Dekat Uji Budha Awat Tadah Idadaan Pasti Allah Akan Mengijabah Doa Apabila Kita Berdoa Tapi Ujungnya Apa Bayu Minubi Iman Lah Kamu Kepada Allah Artinya Bukan Bukan Hanya Diperintahkan Kita Untuk Berdoa Tapi Kita Harus Beriman Kepada Allah Dan Memenuhi Semua Perintah Bayas Tajibuli Penuhilah Perintah Baiknya Menyangkut Doa Ataupun Menyangkut Ibadah Lain Mudah-mudahan Kita Semua Dapat Petunjuk Kemudian Ada Ayat Yang Menyebutkan Kuklu Ya Maulah Sakilati Katakan Hayy Muhammad Setiap Manusia Itu Ya Maulah Sakilati Jadi Menurut Tabiatnya Pembawaannya Wataknya Keahliannya Jadi Manusia Harus Berbuat Seperti Itu Ya Maulah Sakilati Kata Lote Katakan Hayy Muhammad Kerjalah Kamu Semua Nanti Daripada Hasil Kerja Kalian Itu Adalah Akan Disaksikan Oleh Allah Rasul Dan Semua Orang Beriman Artinya Kita Tidak Butuh Oleh Pujian Komentar Apapun Kecuali Datang Dari Tiga Kelompok Pertama Allah Dua Rasul Tiga Orang Beriman Karena Kalau Bukan Orang Beriman Komentar Kita Tidak Murni Pasti Hanya Jebakan Mungkin Ada Tipuan Maka Disitulah Rasul Mengatakan Kalau Kita Ada Yang Muji Muji Udah Tabur Risa Mukanya Dengan Pasir Bisi Etamaneh Nam Uji Ka Orang Tengah Jebak Pada Terhalus Taga Istimewaan Karena Dipuji Kita Merasa Puas Maka Nabi Mengatakan Sudah Saja Tauran Pasir Supaya Ulah Muji 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 Itu Kan Ada Dua Ada Muji Untuk Kebaikan Muji Untuk Keburukan Kalau Muji Untuk Kebaikan Biar Dia Semangat Melakukannya Ibadah Kegiatan Apa Saja Kita Gairah Karena Untuk Menggairahkan Dan Bahasa Mentargip Tidak Apa Apa Muji Kalau Muji Tidak Karena Itu Misalkan Pertama Memuji Berlebihan Kedua Memuji Ada Niat Dan Motif Yang Tidak Baik Supaya Keluar Duit Nak Keluar Kokona Kan Muji Begitu Tidak Ilas Nah Yang Begitulah Yang Harus Ditaburi Oleh Pasir Siapapun Memuji Boleh Menerima Pujian Boleh Yang Tidak Boleh Itu Adalah Muji Yang Bohong Sebetulnya Antara Diomong Ke Kenyataan Tetapi Itu Ada Termasuk Menipu Itu Ada Tidak Boleh Nah Oleh Karena Itu Kembali Kepada Masalah Ikam Tadi Takdir Itu Sudah Tetap Termasuk Yang Menimpa Pada Kita Umurnya Rezkinya Hidup Mati Semua Sudah Ada Tapi Walaupun Ini Satu Haya Yang Dipertanyakan Seolah Mana Mungkin Yang Datang Kemudian Merubah Yang Sudah Duluan Ini Hanya Mengungkapkan Pada Kita Bahwa Kita Ini Harus Berdoa Tapi Doa Itu Harus Yakin Kepada Allah Nanti Merubah Atau Tidak Merubah Takdir Terkandung Kepada Kehendaknya Allah Makanya Kalau Doa Itu Harus Dua Buah Muka Artinya Kalau Doa Itu Pertama Yakin Allah Menyijabah Yang Kedua Harus Yakin Bahwa Ajar Itu Mungkin Berubah Mungkin Tidak Tapi Berdoa Tetap Diperintahkan Termasuk Ihtiar Nabi Ibu Sini Mengatakan Waidhamar Itu Bahwa Yasmin Artinya Ketika Kita Sakit Memang Allah Menyembuhkan Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Kita Berdoa Sama Allah Dan Berusaha Mencari Obat Yang Sesuai Kalau Ada Kesejalanan Antara Takdir Lain Usaha Maka Terwujudlah Sehat Atau Sukses Jadi Kita Ini Hanya Mengejar Apakah Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Tuhan Allah Atau Tidak Kalau Bersesuai Maka Akan Terwujud Apa Kita Minta Apalagi Kalau Kita Berdoa Niatnya Ibadah Sudah Selesai Tidak Usah Jadi Pikiran Nadi Jaban Usahan Allah Hanya Kita Mengatakan Fahinaka Takdi Balik Tidak 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 Menetapkan Kita Baik Jelek Sudah Ada Ketetap Tidak 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 Bisa Kita Ini Mengatur Allah Apalagi Merubah Yang sudah Allah Berikan Pada Kita Tidak Mungkin Hanya Kita Diperintahkan Ibadah Saja Pada Allah Nah Disini Ibadahnya Ada Doa Kalau Kaitan Dengan Usaha Berarti Ibadah Juga Bagi Orang Yang Sudah Paham Iman Kepada Kodak Kodak Itu Jadi Tenang Hati Kita Kenapa Karena Yakin Allah Akan Menetapkan Buat Kita Yang Hadir Atau Yang Mana Saja Itu Ada Yang Terbaik Buat Kita Yakin Allah Sudah Mentukan Tentang Kita Dan Ketentuan Itu Adalah Lupakan Takdiri Allah Kalau Menghadapi Sesuatu Bagi Allah Mudah Hanya Kun Payakun Kalau Menghadapi Sesuatu Allah Akan Mudahkannya Menjadi Kebaikan Jadi Artinya Kalau Allah Menghadapi Kita Benghar Kaya Akan Mudahkan Jalan Menuju Kaya Kalau Menghadapi Kita Jadi Orang Pintar Maka Allah Akan Memudahkan Sehingga Kita Menjadi Orang Pintar Sebab Wasilah Segala Macam Akan Mudahkan Allah Oleh Karena Itu Selalu Berdoa Sama Allah Agar Apapun Kita Lakukan Dimudahkan Allah Mayasir Umur Na Ayas Adana Masa Sudur Na Fatim Alak Na Pirah Matika Yama Rahimin Jadi Minta Kepada Allah Supaya Dimudahkan Dan Tidak Ada Rugi Bagi Kita Orang Pintar Orang Alim Tidak Ada Rugi Kenapa Karena Sudah Ada Janji Allah Doa Itu Dimungkinkan Tiga Alternatif Alternatif Pertama Adalah Allah Beri Apa Yang Kita Minta Yang Kedua Allah Akan Pengkol Karena Musibah Anul Menimpa Lebih Berat Daripada Permintaan Kita Misalkan Nah Mending Duit Loba Bargering Atau Misalkan Dibarai Sehat Terbuka Duit Sok Walau Dibarai Duit Loba Bisulan Atau Terbisa Terbuka Duit Nah Mungkin Itu Yang Terjadi Minta Duit Tidak Diberi Tapi Dijauhkan Dari Penyakit Mungkin Lebih Berharga Nilai Tidak Sakit Daripada Duit Karena Apa Artinya Duit Kalau Tidak Bisa Dinikmati Karena Itu Yakin Sama Allah Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Yang Kita Tidak Tahu Tapi Ada Lagi Yang Terakhir Adalah Doa Itu Jadi Imbalan Nanti Di Akhirat Yang Kita Minta Ditumpuk Oleh Allah Nanti Dibuka Ibarat Ceng Calengan Dibuka Ceng Calengan Teges Maut Itu Pahala Nauen Kita Pernah Lakukan Perbuatan Seperti Ini Kata Malaikat Ini Adalah Doa Kamu Yang Kamu Hidup Pada Waktu Itu Sering Berdoa Yang Doanya Tidak Diberikan Di Dunia Tapi Hari Ini Bahkan Kalau Orang Ngerti Tidak Apa-apa Tidak Diberikan Sekarang Tapi Yang 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 Dan Itu Yakin Nah Kemudian Kita Lihat Kitabnya Dibawah Ini Mudah Nulis Ngambil Daripada Nasehat Seh Abdullah Alawiyahadad Dalam Nasehatnya Beliau Ada Permintaan Pertama Kepada Orang Mumin Biasa Tapi Akan Lebih Bagus Lebih Serius Kalau Ini Menjadi Dandanan Orang Alim Dimiliki Al-Ulama Karena Ahlak Ini Ada Ahlak Yang Sangat Penting Bagi Mumin Yang Memang Ingin Menjadi Manusia Sempurna Sempurna Keimanannya Hanya Akan Lebih Layak Dan Pantes Sifat Ini Menimpa Kepada Atau Nempe Di Orang Alim Bahkan Dengan Sifat Inilah Kealiman Kita Akan Melekat Seperti Sudah Sampaikan Kemarin Ilmu Manusia Itu Hanya Diri Sendiri Yang Tahu Tidak Akan Bisa Melihat Ilmu Kita Kecuai Kita Dan Allah Tapi Kalau Mengenai Ahlak Atau Adab Jutaan Manusia Akan Tahu Tentang Kita Makanya Adab Itu Mukodamun Alam Ini Didahulukan Daripada Ilmu Karena Adab Itu Lebih Transparan Lebih Mudah Dilihat Lebih Mudah Dinilai Daripada Ilmu Sendiri Ilmu Itu Akan Disebut Manfaat Kalau Ilmu Itu Diamah Bahkan Ada Yang Matakan Ilmu Itu Termasuk Hadis Tafsir Ada Dunia Kecuali Kalau Ilmu Itu Sudah Diamah Menjadi Wahirat Karena Itu Allah Menyuruh Dua Hal Pertama Mencari Ilmu Kedua Mencari Ilmu Kalau Sekedar Mencari Itu Adalah Mudah Walaupun Mencari Juga Tidak Segampang Yang Diomongkan Tapi Ada yang Paling Berat Tentang Ilmu Apa Adalah Mencari Ilmu Yang Telah Kita Pelajari Makanya Disini Ada Beberapa Poin Ahlak Seorang Alim Selalu Khusu Khusu Tenang Tidak Khusuhan Tenang Khusu Kedua Mutawadiyan Artinya Tawadu Kalau Kita Tawadu Diangkat Terajat Sama Allah Sebaliknya Kalau Kita Tak Kabur Dijatuhkan Diturunkan Oleh Allah Kemudian Ho Ivan Kita Harus Memiliki Rasa Takut Misalkan Takut Sholat Kita Tidak Diterima Ibadah Kita Ditolak Ibadah Kita Tidak Khusu Itu Ada Setakut Wajilan Jalan Juga Takut Bila Disebut Nama Allah Atau Perintah Allah Takut Hatinya Musbikon Mew Hasyat Tila Karena Takut Takut Sama Allah Dia Sayang Kepada Orang Musbikon Musbikon Itu Rasa Sayang Taya Kebencian Taya Kebenduan Taya Dendam Musbikon Bersih Dan Penuh Khusus Sayang Orang Memintu Zahid Zuhud Dari Dunia Artinya Zuhud Tengah Rasa Benghar Rasa Cukup Kuanian Biyasir Minha Merasa Konaat Cukup Dan Sedikit Malah Disyukuri Yang Sedikit Itu Karena Lopat Taya Sudah Syukur Aja Mun Fikot Rilfadir Anha Jati Mimha Fiyadih Selalu Siap Memberanyakan Hartanya Bila Ada Harta Yang Lebih Dari Kebutuhan Kita Bila Dike Kewok Bisi Mubadir Infakan Oleh Kita Biar Manfaat Yang Lain Misalkan Boga Sangu Dua Piring Untuk Makan Hari Ini Cukup Satu Piring Nah Kelebihan Daripada Makan Kita Hari Itu Keluarkan Karena Sudah Diluar Kebutuhan Kita Ulah Melangku Hari Esok Bacan Tentu Bisa Reisukan Yang Barang Dimiliki Kurang Belum Tentu Hari Besok Itu Ada Hargaan Mungkin Tidak Ada Harga Tidak Ada Nilai Jangan Menunggu Harta Itu Menjadi Busuk Basi Tidak Berguna Baru Kita Berikan Harus Diberikan Pada Saat Kita Masih Mencintainya Itulah Pahala Ganjaran Daripada Sodakoh Yang Paling Besar Yaitu Memberikan Harta Dalam Keadaan Kita Suka Tidak Akan Kamu Mencapai Tingkat Tertinggi Daripada Iman Takwa Kita Sampai Kita Menderma Baktikan Mensodakohkan Menginfakan Harta Yang Kita Cintai Kemudian Lagi Seorang Alim Itu Adalah Nasihan Libadilah Kerjanya Nasihat Orang Lain Kan Ada Hadis Adin An Nasihat Agama Itu Nasihat Ima Kita Menerima Nasihat Atau Kita Memberi Nasihat Kalau Kita Tidak Mau Ngasih Nasihat Atau Tidak Mau Mendengarkan Nasihat Berarti Tidak Ada Agama Kita Munculnya Semakin Sempurna Agama Kita Karena Adanya Watawa Sobi Hakki Watawa Sobi Sobi Katakanlah Seperti Pengajian Ini Ini Yang Menambah Ima Kita Kalau Ditinggalkan Ima Tidak Ditambah Semakin Semakin Sedikit Semakin Hilang Musfiqon Alaihim Kudunya Ah Sana Kajama Jama Kasesama Hamba Ula Geler Ula Hujid Ula Teresep Kabege Hamba Allah Wajib Uramikanya Mikadede Rahiman Ada Rahim Penuh Kasih Sayang Walaupun Mereka Bukan Anak Kita Cucu Kita Keluar Tapi Mereka Hamba Allah Mabai Kita Rahiman Mereka Itu Sifat Nabi Sampai Akhirnya Amiran Mencegah Kemuka Jadi Antep Kata Imam Guzali Tugas inti Para Nabi Adalah Amar Mahruf Nahimungkar Tidak Tidak Mungkin Soalan Nabi Mendiamkan Ini Nah Kalau Kita Merasa Dia Sebagai Alim Ulama Yang Cinta Nabi Cinta Rasul Tidak Pernah Melaksanakan Amar Mahruf Nahimungkar Kenapa Dunia Ini Kan Selalu Diorong Oleh Kebaikan Dan Keburukan Yang Paling Dominan Keburukan Ibadah Kebaikan Kalau Kita Melihat Ibadah Ya Tinggal Mutala Ziman Beribadah Tidak Boleh Tinggalkan Tapi Ketika Kita Melihat Kemungkaran Maka Kita Tidak Boleh Diam Diri Harus Dirobah Dengan Tangan Kalau Tidak Oleh Lidah Kalau Tidak Oleh Hati Di Belakang Yang Tiga Tidak Ada Lagi Iman Kita Yang Diam Saja Hanya Iman Sedikit Atau Rumah Kalau Iman Kita Gitu Akan Maka Nabi Di Luar Yang Tiga Tidak Ada Iman Mulaziman Mulaziman Ibadah Yang Namanya Orang Alim Itu Harus Mulazim Ibadah Ibadah Wulah Eran Eranan Wulah Belang Bentong Kudu Isi Komah Solat Berjamaah Zikir Berdoa Mulaziman Khawatir Kalau Kita Tidak Mulazim Tidak Bisa Membawa Iman Islam Kita Di Saat Kita Mati Tapi Supaya Iman Islam Bisa Terbawa Mati Kita Mutalaziman Ibadah Tidak Berlepaskan Kebiasaan Ibadah Dalam Al-Ala Huy Kita Menunjukkan Kepada Kebaikan Siapa Menunjukkan Kebaikan Maka Dia Akan Menunjukkan Pahala Seperti Yang Dilakukan Menandainan Ilah Huda Biasakan Kita Ngajak Kepada Petunjuk Misalkan Diajak Untuk Belajar Lagi Al-Quran Terjemahan Al-Quran Hafalan Al-Quran Diajak Ilah Huda Artinya Kita Atau Andir Agama Itu Sebuah Pohon Kalau Pohon Itu Daun Rindang Buahnya Banyak Nantinya Tidak Sedikit Karena Selalu Disiram Oleh Kita Tapi Bagaimana Kalau itu Tidak Disiram Pasti Daunnya Rontok Buahnya Tidak Ada Pohonnya Bahkan Mati Nah Islam Itu Ibarat Pohon Dialan Terus Buah Buah Hanana Dialan Terus Pucuk Jadi Biar Pohon Ya Mati Nah Itulah Islam Karena Itu Cara Meliharanya Apa Musah Rian Fihoy Raut Gancang Dan Kebaikan Tidak Bertalang Istiqomah Dan Ibadah Tunjukkan Orang Lain Itu Berbuat Baik Dan Ajaklah Mereka Kepada Kebenaran Ini tugas Kita Ular Cicing Wain Ngali Kebatilan Teh Kebatilan Misalnya Aya Maka Bajuna Sempit Kebatilan Cicing Wain Nampok Wain 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 Tempo E Kodono Dicarek Keges Sebesar Nampok Dicarek Kodono Sifat Alim Itu Das Sumtin Wata Dudin Artinya Banyak Diam Banyak Diam Kalau Bicara Yang Baik Kalau Ada Manfaatnya Baru Buka Mulut Itu Namanya Das Sumtin Wata Dudin Oh Koen Sakinah Dia Bersikap Tenang Tidak Pernah Husuh-husuhan Hatinya Selalu Tenang Itulah Alim Namanya Wakarin Wasakin Nanti Itu Maksud Namanya Tipenagalo Tipenagalo Apa yang Harus Degalokan Oleh Kita Misalkan Kita Kena Musibah Paling Ujung Musibah Mati Sudah Tidak 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 Jadi Tidak 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 Apapun Kita Akan Menerima Sebagai Takdir Dari Allah Itulah Sakinah Keras Tenang Khususah Ahlak Baiknya Ahlak Kata Ahlak Tidak Anta Fuah Amand Zola Maka Memaafkan Yang Menyakiti Menyambungkan Silaturahmi Dengan Orang Yang Sudah Mutuskannya Nah itu Ahlak Baik Wah Sinusod Jembal Dadana Bila Luas Emunya Maka Akan Tenang Pekerjaan Anak Karena Emu Kita Tidak Luas Dada Kita Jadi Sempit Kita Tasa Emu Kita Sesodoh Kalau Emu Kita Jembal Luas Dada Kita Akan Tenang Karena Itu Tenangkan Hati Jembal Bagaimana Laina Janib Jadi Hampang Hampang Birit Sehitungan Itu Namanya Lain Janib Tidak Pernah Hitungan Dititah Daikwai Itu Namanya Lain Janib Bahkan Dalam Kata Abu Hurairah Yang Tidak Boleh Tak Kabur Pada Dua Bukan Berarti Yang Lain Boleh Hanya Paling Tidak Boleh Itu Dua Pertama Kepada Kawan Kita Kedua Pada Tetangga Jadi Tidak Bersombong Kepada Tetangga Tidak Bersombong Kepada Kawan Itu Namanya Apa Mahfudul Jana Ilmu Minim Walah Mutaka Biron Tidak Berta Kabur Tidak Berta Kabur Walah Mutajab Biron Juga Tidak Bero Keras Kepala Walah Tomian Finans Tidak Bero Terlalu Sarakah Kepada Manusia Walah Harison Alah Dunia Tidak Bersas Alah Dunia Harison Teh Hayang Wetu Sekar Dunia Manteng Dinah Tenek Hayang Etat Turi Walah Harison Alah Dunia Walah Mahat Alah 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 Tidak Boleh Lebih Mementingkan Dunia Dipada Alah Alah Mengapa Walah Akhiratuh Hiru Wabko Akhiratuh Lepik 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 Dunia Karena Itu Carilah Kebahagiaan Dunia Jangan Carilah Kebahagiaan Akhirat Jangan Carilah Kebahagiaan Dunia Mengapa Kebahagiaan Dunia Itu Sebentar Tidak Lama Ciri Seorang Ulama Ada Ada Hadisnya Tidak Merasa Bahagia Walaupun Banyak Duit Tidak Merasa Sedih Walaupun Tidak Punya Duit Itu Ciri Ulama Aung Jingkak Jingkak Atau Kelobadu Nya Ketama Kelas Mangudin Gimana Mangudin Mana Mangudin Ngeyong Ngaran Dusuk Kita Bahagia Itu Apabila Yang Sifatnya Akhirat Tidak Bahagia Termasuk Orang Yang Mumpul Mumpul Duit Yang Disebut Walul Likul Lumazati Lumazah Alladhi Jama'ama Lawa Adada Rakawai Bagi Mereka Yang Suka Mengolok Ma'ayan Mahayan Lahu An Hakihi Manian Itu Mencegah Kalau Orang Mau Jakat Tung Disetop Suruh Supaya Semangat Kalau Kita Masuk Kategori Manian Lahu Berarti Bidam Masuk Sahu Sahu Nah Insana Hulikoh Haluan Bidam Masuk Jazuan Itu Termasuk Orang Yang Tidak Suka Kalau Orang Lain Itu Sodako Infark Kalian Kamu 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 Laksih Kan Saya Jain Maren Namun Ayah Jain Buka Duit Enumer Gede Kurang Hayang Seperti Siata Itu Tidak Boleh Sudah Miliknya Bagi Dia Ada Ngirim Daka Jain Teng Di Kuma Kuma Lain Milik Kuma Keluar Misalkan Namun Rizk Kudu Lain Kenteng Di Solokan Di Keluar Lain Milik Kuma Duit Ada Takdir Allah Datang Datang Duit Duit Gampang 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 Tidak Baka Bita Den Cara Itu Milik Nama Nama Kitu Orang Lain Nahnu Kosamna Bain Ahum Firmah Isya Kami Yang Mengatur Pembagian Rizki Bain Mereka Jadi Bukan Mereka Sendiri Tapi Tidak Suka 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 Debat Tidak Tidak Boleh Kalaupun Kita Akan Debat Wajah Dilhum Bilatih Asan Idafah Bilatih Asan Mujadalah Lada Yang Saat Paling Baik Kalaupun Mau Idafah Bilatih Asan Tolak Lada Mereka Yang Saat Lebih Baik Yang Tadinya Musuh Yang Tadinya Jauh Kucara Baik Kita Jadi Dekat Dengan Kita Bahkan Jadi Sobat Anudalit Kemudian Lagi Walak Khusyan Walase Ahlak Tidak Berkas Hati Hatina Tersnah Tete Diulama Maman Canda Dua Hal Tersnah Tete Kahidi Kunteng Amal Kena Muna Kadwana Kuka Cintan Terhadap Dunia Itu Jadi Hati Keras Walase Saya Ahlak Dan Tidak Beruk Ahlak Nya Misalkan Judas Ngomong Kecut Terlebudi Terlebudi Teroba Tapi Terlebudi Tidak Berakhlak Tidak Tidak Sampit Dada Mereka 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 Punya Reka Berdaya Allah Juga Punya Wallahu Wairul Makirin Sebaik Baik Reka Berdaya Punya Allah Jadi Wala Sian Kureka Reka Reka Mereka Atau Tipuan Mereka Wallah Mudah Hinan Tidak Boleh Suka Mudah Hintai Ketak Letak Lahan Pura Pura Wallah Mohodian Tidak Boleh Suka Menipu Wallah Gosian Ngabodok Nipu Jenggosan Tersabaw Mereka Dagang Anu Arusna Diruhur Nugor Dihandap Perubang Asahan Mejeruk Dibikin Amis Dikilom Haseb Begitu Komplen Baranya Temang Haseb Ibu Ibu Satu Kilo Saya Satu Mobil Kenapa Saya Satu Mobil Tidak Protes Nah Jadi Itu Mudahin Ibu Batur Wallah Mokodiman Nil Agnia Ala Fukoro Wallah Gara Gara Enu Benghar Dihelak Num Iskin Maneri Malah Num Iskin Natek Kaban Nang 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 Firing Bingung Nah Itu Tidak Akhlak Itu Tidak Boleh Mendahulukan Mereka Karena Kaya Kalau Mendahulukan Mereka Karena Sepuh Karena Alim Karena Orang Lain Masalah Tapi Kalau Karena Kaya Mada Boleh Tidak 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 Boleh Mula Armanir Asuh Kasutan Tidak Tidak Menurutkan Tidak Menurutkan Kasutan Pak Konsahro Itu Pencuri Pencuri Kecuali Kalau Niatnya Tiga Macem Kasutan Tk Hiji Tidak Damaikan Tidak 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 Inkar Kalau Ada Kemungkaran Itu Tidak Berdiam Kalau Kita Masih Mampu Jadi Tidak Berdiamkan Kalau Bisa Digenggerakan Dicarik Diberantas Kalau Tidak Bisa Tidak Diam Kita Tidak Gauh Disitu Tidak Bercinta Pada Kedudukan Bawa Wama Harta Wilayat Kekuasa Rambun Tema Para Wali Negerang Sumping Ke Orang Pasti Bakal Cerik Menghadapi Bapak Jabat Namun Baka Cerik Jabat Kadang Adang Merasa Oh Dirinya Mengusungkan Dada Pada Itu Hanya Lima Tahun Saja Terima Tahun Jadi Pejabat Jadi Jaman Biasa Tapi Jadi Pejabat Sombong Terampu Masya Allah Sombong Luar Biasa Bahari Jabatan Itu Kalau Ingin Dapat Lagi Lima Tahun Yang Datang Perjuang Lagi Tenaga Pikiran Duit Tenaga Pikiran Itu Saya Begitu Capek Nih An-an-an Tahun Ayah Waliyulah Nukawene Han Sumping Pasti Bakal Matahan Dia Ulah Sombong Kejabatan Ulah Sombong Kedudukan Lima Tahun Nah Tema Udah Lima Tahun Berhenti Bahkan Ancan Lima Tahun Kepala KPK Tak Pasti Bakal Ngadoakan Kajah Aman Dan Menang Hidayah Kos Sombong Banget Gitu Tak Ulama Tenang Wai Dan Dibikasian 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 Pangkatan Tiawoh Tenang Wai Lima Tahun Sepuluh Tahun Dibikasian Main Lima Tahun Jabatan Dua Tahun Berarti Sedang Dari Sedang Dari Lima Tahun Tia Jadi Pikiran Begitu Berada Kadu Tidak Pilih Stres Gelo Nah Tete Keulama Tidak Bawa Tidak Tidak Bercinta Kepada Bawa Bawa Hatta Wawilat Kekuasaan Bayakun Karihan Lidari Kekuli Bahkan Ulama Harus Benduk Tidak Hayang Hayang Teng Jabatan Kaduduk Kehormatan Wahyad Huluf Tidak Masuk Kepada Wilayah Tiga Tadi Walayul Abisuh Dan Tidak Mencampurinya Ilah Kecuali Min Hajatin Odorot Karena Ada Butuh Atau Boleh Jadi Artinya Semua Yang Sampaikan Itu Adalah Bagaimana Seorang Alim Kalau Kita Sebagai Seorang Santri Atau Muridna Ajingan Muridna Kiai Sifat Sifat Ini Harus Melekat Bada Kita Seperti Tadi Sakitan Walah Sakitan Tidak Boleh Diam Kalau Kemungkaran Bagi Mampu Tidak Bercinta Kepada Kedudukan Jabatan Dan Harta Bahkan Kita Membencinya Kalaupun Kita Masuk Ke Umar Boleh Tapi Sekedar Kamar Waw Naim Mungkar Ngomian Kata Bener Nama Reka Atau Tujuan Ngabela Kebenaran Bulan Napi Kebenaran Itu Dibinasakan Kebijakan Pemerintahan Itu Adil Nah Orang Wajib Datang Kadinya Mampu Nanti Menyeciting Dia Di Malah Nah Sekitu Waya Bermuda Manfad Sada Sada Ini Kemeni Fotokopi Sada 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 selamat menikmati